Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih lakukan investigasi penyebab jatuhnya helikopter wisata di Badung, Bali. Duguhan sementara helikopter tipe Bel 505 itu jatuh karena baling-baling terlip penang layangan. Penyelidikan penyebab jatuhnya helikopter wisata dengan mawar penerbangan PKW SP di Suluban, Pecato, Badung, Bali hingga kini masih dilakukan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah turun ke lokasi untuk melakukan investigasi. Dari penyelidikan awal, Dugan sementara penyebab jatuhnya helikopter karena baling-baling terlip penang layangan. Hasil investigasi di lapangan nantinya akan disampaikan oleh KNKT. Faktor di lapangan itu kita temukan, tapi apakah memang hanya karena faktor itu ya nanti ingin investigasi agar. Jadi investasi-investasi agar merantukan. Supaya tidak terulang lagi kejadian ini ya ikutilah aturan permainan lain-lain yang sudah ada dengan atur yang berlaku. Kalau saya bisa mengimbau seperti itu ya. Helikopter wisata itu Jumat Petang jatuh di antara tebing batu tinggi yang mengakibatkan bagian ekor putus serta bagian depan helikopter hancur. Dalam perisiwa itu dua penumpang asa Australia dan seorang WNI serta dua kru helikopter selamat. Lima korban masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit. Putus Setiawan melaporkan dari Kabupaten Badung, Bali. Terima kasih telah menonton!